Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin ngobrol aja tentang persiapan BIO Project Ikut pasar santai Nanti tanggal 14 April Terakhir saya ikut pameran itu Sekitar udah lama ya Udah 2 tahunan lah Udah tahunan yang lalu atau lebih ya mungkin ya Jadi agak berat memang untuk mulai lagi Dari nol Karena pasar santai ini juga Cuman sebentar dari pagi Sampai siang jadi bagus lah Buat latihan Tapi kali ini saya cuman pengen Supervise aja Mundar mandir biar nantian aneh jualan Oke Terus mengapa saya ikut pameran Ya Pengen dapet duit juga sih Tapi untuk pameran setengah hari itu Agak kurang realistis Ya buat saya ya Untuk dapet duit yang banyak Gitu ya Mungkin kalau makanan lebih Lebih ini ya Lebih Lebih bisa lah gitu kan Untuk dapet rajinan ini Apalagi saya Jualannya cuman di online Jadi paling gak saya pengen tau Apakah Online sama offline itu Bisa nyambung seleranya gitu kan Jadi Dengan pameran itu Nanti kita ada interaksi sama Pembeli ya Pembeli itu kira-kira maunya apa sih Kalau misalnya Saya bikin Seperti ini ya Mereka pake mikir gak sih Jualan Waktu beli itu Pake ini mau dibikin apa ya mbak Gitu kan Atau saya yang harus Memberi ide Bu ini dibikin Untuk tempat ini Tempat itu Gitu kan Nanti ada komunikasi Nanti kadang-kadang tuh Justru pembeli yang punya ide Banyak dan idenya itu bagus Gak ada salahnya kita dengarkan Dan kita buat Gitu lah Berarti kan memang ada Ada ceruknya gitu kan Seperti ini misalnya Kalau di Itu ya di instagram Di home decor kan Ini kan laris banget kan ya Buat hiasan-hiasan Tapi Sebenarnya ibu-ibu itu Butuh gak suka Gak kayak gini Karena kan Kita maunya kan melebarkan Ini kan Melebarkan pangsa pasar kan Gitu kan Jadi kalau misalnya ini Tak jual ke ibu-ibu Ibu-ibu ngomong apa Kira-kira ya Gitu kan Nah nanti itu Di pameran itu Mereka akan Keluarkan semua Gitu nanti Misalnya saya catat kok Kayak gitu Karena itu berharga banget Buat saya Terus Apa yang Enak dilihat itu Belum tentu Laku keras Gitu loh Maksudnya Jadi ya harus Di ini ya Harus di Perhatikan benar Masukan dari Pengunjung Kemudian Selain itu juga Pengen meraksakan Kembali nikmatnya Menerima uang kertas Gitu Terus dihitung Terus ada kembaliannya Itu sebenarnya Kenikmatan yang luar biasa Kalau buat saya Terus kemudian Persiapan Persiapan yang saya lakukan Itu Gak banyak ya Karena cuma setengah hari Dari pagi sampai Siang Jadi saya Angkut aja Semua yang Yang saya pajang Di online Ada yang juga Yang belum sempat Di foto Dari sana Nah nanti Dari pameran itu Harapannya Stoknya habis Jadi saya bikin baru Berdasarkan Komentar dari Pengunjung Atau berdasarkan Yang mana nih Yang paling laku Nah itulah yang akan Saya buat Lebih banyak Ini seperti apa ya Kalau anak sekolah Seperti metode Pengayaan Gitu kali ya Jadi ini Benar-benar awal Sekali bagi Bioprojek Ya Sebenarnya Gimana ya Agak Sebenarnya Memang berat sih Karena saya harus Mulai dulu dari nol ya Karena dulu Sudah sempat Punya outlet Besar Di mal Kemudian sudah Sempat ikut Inacraft Tiba-tiba harus Kembali lagi Ke nol Yang gak apa-apa Ini pengalaman Dulu waktu saya Usaha saya yang pertama Itu ladaga itu Itu juga mulanya Dari gini Di setengah hari Ikut pameran setengah hari Saya ingat sekali Itu di Perpustakaan Suman HS Di pekan baru Waktu itu Masa saya di pekan baru Nah sekarang Saya mulai lagi Di sini di Jogja Dengan pameran setengah hari Insya Allah Nanti Bisa berkembang lagi Sebelum Atau mungkin Harapan saya Malah melebihi Ya insya Allah Nanti Pokoknya Kita harus excited Dulu harus senang Dulu harus Kalau dengan produk saya Produk sendiri aja Gak seneng Gimana mau laku Kita harus Benar-benar Perhatikan Komen sedikit Apapun dari pengunjung Jangan Baperan Gitu lah Nanti itu Penting banget Untuk perbaikan kita Gitu Jadi Kalau yang Dekat Oh ya ini Di tengah sawah ya Lokasinya Tapi Sekelilingnya itu Perumahan-perumahan Yang Ya lumayan lah Pangsa pasarnya Ya Perumahan bagus Gitu Jadi Harapan saya Warga-warga perumahan Sekitar situ Gondang lagi Itu datang semua Dan membeli produk Be Yourself Woman Demikian Sampai jumpa lagi Di sana Tunggu sharing-sharing Saya berikutnya Tentang Ya seluruh Bluecraft Pameran Jualan Dan sebagainya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh